Intro Video ini berjudul Allah Muhammad menurut Al-Quran Video ini dibuat adalah karena dari pihak muslim sering mempertentangkan antara ajaran agama Islam dengan agama Kristen Baik kitab sucinya Al-Quran dan Al-Kitab Yang mana muslim menuduh ajaran Kristen adalah buatan Paulus, Al-Kitab sudah dipalsukan dan Yesus bukan Tuhan Oleh karena itu, perbedaan dan tuduhan ini perlu dipelajari apa sebenarnya yang menjadi akar masalah Sehingga kedua agama ini tidak sejalan, bahkan saling kontradiksi atau bertentangan Hal yang paling mendasar adalah apakah sumbernya sama, yaitu Tuhan yang disembah Kalau Tuhan yang disembah adalah sama maka tidak masuk akal agama Islam selalu memojokkan agama Kristen Dan menolak Yesus sebagai Tuhan, padahal dalam kitab Al-Quran juga tertulis bahwa Isa atau Yesus adalah firman Allah Kalau Al-Quran juga mengakui Isa adalah firman Allah dan roh Allah Lalu siapakah yang berfirman di dalam Al-Quran sehingga ajarannya berbeda? Oleh karena itu, mari kita mengenali siapa Allah Muhammad dan perbedaannya dengan Allah Musa menurut Al-Quran Siapa Allah Muhammad? Di dalam Al-Quran sebenarnya ada dua sosok Allah dengan karakter yang berbeda Ini terjadi karena ayat Al-Quran diambil dari dua sumber yang berbeda, yaitu Al-Kitab dan dari sumber lain, yaitu keyakinan lamanya Pertama, Allah Musa Allah Musa ialah Allah yang ada pada ayat-ayat yang bercerita tentang masa penciptaan dan masa Nabi-Nabi sebelum Muhammad Kedua, Allah Muhammad Allah Muhammad ialah sosok yang terkait dengan masa Muhammad, Mekah, Kabah dan ajaran yang baru yang dibawakan oleh Muhammad Siapa Allah Muhammad menurut Al-Quran? Surat 27, An-Nameh, ayat 91, berkata Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim, Quran Surah 27, ayat 91 Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Tuhan Muhammad ialah Tuhan negeri Mekah Siapa Tuhan negeri Mekah? Surat 106, Quraysh, ayat 1-4, berkata Karena kebiasaan orang-orang Quraysh, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Kabah Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan Dari surat Quraysh ini menunjukkan bahwa, Kabah adalah tempat kaum Quraysh untuk menyembah Tuhan mereka, yaitu Tuhan pemilik Kabah Dari dua surat tadi menunjukkan bahwa, Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan pemilik Kabah, sesembahan kaum pagan Quraysh Bukankah Kabah adalah rumah berhala orang-orang Quraysh? Bukankah orang-orang Quraysh menyembah Dewa Hubal, Al-Ata, Al-Uzza, Al-Manaf di jaman Jahiliyah? Apa dasarnya ilah berhala mereka, dijadikan Tuhan semesta alam oleh Muhammad? Apakah mungkin Tuhan yang maha kuasa, juga adalah ilah Dewa Hubal dan Dewa Dewi orang Quraysh? Tuhan sendiri tidak pernah berbicara kepada Muhammad, tetapi mengapa muncul klaim bahwa ilah mereka adalah Tuhan semesta alam? Al-Quran berkata, Allah telah menjadikan Kabah rumah suci, tempat manusia berkumpul Pernyataan tersebut tertulis di surat 2, Al-Ma'idah ayat 97, yang berkata Allah telah menjadikan Kabah rumah suci, tempat manusia berkumpul Demikian pula bulan haram, hadiu dan kalait Yang demikian itu agar kamu mengetahui, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Dan bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu Allah yang mana yang menjadikan Kabah menjadi rumah suci? Dengan demikian, Allah Muhammad ialah Tuhan Negeri Mekah, yaitu Tuhan pemilik Kabah Mari kita membaca dan pelajari tentang Kabah Informasi tentang Kabah Menurut Al-Quran dan kepercayaan umat muslim, Kabah atau rumah tua adalah bangunan yang dipugar pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Setelah Nabi Ismail berada di Mekah atas perintah Allah SWT Dalam Al-Quran, surah 14 ayat 37 tersirat bahwa situs suci Kabah telah ada sewaktu Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan bayi Ismail di lokasi tersebut Menurut pengakuan para ulama muslim, pada saat menjelang Muhammad diangkat menjadi Nabi Bangunan Kabah yang semula rumah ibadah agama monoteisme atau Tauhid Ajaran Nabi Ibrahim telah berubah menjadi kudil pemujaan berhala bangsa Arab Yang di dalamnya diletakkan sekitar 360 patung berhala Yang merupakan perwujudan Tuhan-Tuhan politisme bangsa Arab ketika masa kegelapan pemikiran atau jahiliah Padahal sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim yang merupakan nenekmu yang bangsa Arab dan bangsa Yahudi Serta ajaran Nabi Musa terhadap kaum Yahudi Allah yang maha pencipta tidak boleh dipersekutukan dan disembah bersamaan dengan benda atau makhluk apapun jua Dan tidak memiliki perantara untuk menyembahnya serta tunggal Tidak ada yang menyerupainya dan tidak beranak dan tidak diperanakan Surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran Dari keterangan di atas menimbulkan pertanyaan Kapan Ibrahim, Ayah Ismail dan Ishak ke Mekah? Ada beberapa hal yang tidak logis dari pengakuan Al-Quran bahwa bangunan kabah adalah rumah ibadah oleh Ibrahim yang berlokasi di Mekah Dasarnya adalah Tidak ada sejarah, baik dari kitab Taurat yang berkata bahwa Abraham pernah ke Mekah Abraham tinggal di Tanah Kanaan, Israel Jarak Kanaan ke daerah Mekah berkisar 1.400 km Jika ditempuh dengan berjalan kaki di daerah gurun, bisa memakan waktu 2 bulan atau lebih Sehingga tidak ada logikanya Abraham pergi ke Mekah Daerah kabah adalah sebuah lembah kering, berbatu dan tandus Seseorang atau kelompok manusia akan pergi ke satu daerah yang memiliki sumber penghidupan Misalnya, bertani atau berkebun, beternak, nelayan, berdagang, atau memiliki sumber daya alam yang menggiurkan Oleh karena itu, tidak ada orang yang tinggal di satu daerah jika tidak ada sumber kehidupan Apakah Ibrahim dan Ismail orang yang bodoh sehingga mereka meninggalkan daerah subur dan pergi ke daerah lembah kering? Inilah foto kabah dan sekitarnya di abad 20 Masehi Anda bisa lihat daerah sekitarnya yang sama sekali tidak ada tumbuhan pohon dan rumput Apakah logika Ismail bermukim di daerah kering seperti ini? Daerah ini maju karena Arab di abad 20 Masehi ada banyak tambang minyak bumi Tidak ada petunjuk bahwa di daerah sekitar kabah ada fosil atau artefak kuno Baik bekas pemukiman peninggalan masa lalu, dan lain-lain Tidak ada bukti sejarah penyebaran keturunan Ismail dari daerah Mekah Kalau Ismail menjadi penerus agama Ibrahim Logikanya anak-anak Ismail yang lain juga akan membawa ajaran atau budaya dari bapaknya Tetapi ini aneh Tau-tau setelah sekitar 2.500 tahun Muncul klaim dari Muhammad yang berkata bahwa kabah dibangun oleh Ibrahim Candi Borobudur saja sebuah bangunan megah yang baru berusia sekitar seribu tahun Orang masih belum bisa memastikan siapa yang membangun Kalau Allah di dalam Al-Kitab tidak pernah disembah di kabah Apalagi disembah melalui Dewa Dewi Arab Al-Kitab tidak mengenal kabah di Mekah Oleh karena itu, Allah Muhammad bukan Allah Musa Kabah adalah tempat berhala Dengan demikian, ilahnya juga berhala Allah yang maha benar tidak pernah mau bersekutu dengan ilah berhala Atau disembah melalui patung atau berada di tempat berhala Tuhan Muhammad ketika itu adalah Tuhan leluhurnya Yang menyembah Dewa Dewi Arab di zaman Jahiliyah Yang dihancurkan Muhammad hanyalah patung-patungnya saja Sedangkan ilah yang disembah dan tempatnya sama saja Ayat pertama yang diterima Muhammad dari sosok yang bertemu dengannya di Gua Hira Berkata Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Quran Surah 96 Ayat 1 Tidak ada petunjuk dalam ayat ini bahwa Allah datang menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang sesungguhnya Tuhan Muhammad Al-Quran berkata Tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu Surat 42 Assyura ayat 51 berkata Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu Atau dari belakang tabir atau dengan mengutus-utusan Malaikat Lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan Muhammad tidak mungkin berbicara kepada manusia Termasuk kepada Muhammad Jika Allah tidak pernah bertemu dan berbicara kepada Muhammad Oleh karena itu Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad Dan juga Allah tidak pernah mengangkat Muhammad sebagai rasulnya Kalau ada pendapat bahwa Muhammad adalah rasul Allah dan menerima wahyu dari Allah Tentu sosoknya bukan Allah yang dikenal dalam kitab Taurat dan Injil Tetapi sosok lain yang menemui Muhammad dan berbicara kepadanya Sebab sosok tersebutlah yang berfirman kepada Muhammad Mari kita bandingkan pernyataan surah 24 ayat 51 tersebut dengan Allah Musa Menurut Al-Quran Al-Quran mengakui bahwa Allah langsung berbicara kepada Musa Pengakuan ini ada tertulis di dalam beberapa surah, antara lain 1. Surat 20, Taha, ayat 9-14 2. Surat 27, An-Nam, ayat 7-9 3. Surat 28, Al-Qasas, ayat 29-30 Dan lain-lain Surat 20, Taha, ayat 9-14, berkata Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, Wahai Musa Sungguh, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terlempahmu Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku Pada ayat 10 dalam surah ini sangat jelas dikatakan bahwa Allah datang dengan petunjuk nyala api Pada ayat 13 dalam surah ini sangat jelas dikatakan bahwa Allah yang memilih Musa Selain kisah Allah dan Musa, Al-Quran juga mengakui bahwa Allah langsung berbicara kepada Musa dan Nabi-Nabi sebelum Muhammad Yaitu pada Quran Surahan Nisa ayat 164, Al-Baqarah ayat 253, dan lain-lain Suratan Nisa ayat 164, berkata Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung Quran Surah Al-Baqarah ayat 253, berkata Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat Dan kami beri Isa Putra Mariam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan rohul kudus Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan, setelah bukti-bukti sampai kepada mereka Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan Tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya Dari keterangan sebelumnya kita bisa melihat perbedaan Bahwa Allah Muhammad tidak mungkin berbicara kepada manusia dan tidak mungkin menunjukkan dirinya dalam rupa makhluk Sedangkan Allah Musa datang berbicara langsung dengan Musa dan beberapa nabi-nabi lainnya Dan menunjukkan kehadirannya dengan rupa nyala api Beberapa perbedaan mendasar lain antara Allah Muhammad dengan Allah Musa Allah Muhammad mengasihi iblis dan golongannya sedangkan Allah Musa telah mengutuknya hingga hari kiamat Allah mengutuk iblis dan golongannya hingga hari kiamat tertulis dalam Al-Quran berikut ini Al-Quran Surah Al-Namayat 128 berkata Dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan Dan sekarang waktu yang telah engkau tentukan buat kami telah datang Allah berfirman Nerakalah tempat kamu selama-lamanya Kecuali jika Allah menghendaki lain Sungguh, Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui Al-Quran Surah Al-Hijr, ayat 33-36 berkata Iya, iblis, berkata Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya Dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk Dia, Allah, berfirman Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat Iya, iblis, berkata Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan Al-Quran Surah Ka'af ayat 28-29 berkata Setan yang menyertainya berkata pula Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh Allah berfirman Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu Keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menyalimi hamba-hambaku Kalau Allah yang pertama mengutuk iblis, akan tetapi Allah Muhammad justru mengasehi iblis dan pengikutnya yang beriman kepadanya Justru Allah Muhammad mengutus Muhammad untuk manusia dan jin Al-Quran Surah A'anam ayat 130 berkata Wahai golongan jin dan manusia Bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri Bahwa mereka adalah orang-orang kafir Al-Quran Surah Al-Jin ayat 19 berkata Dan sesungguhnya ketika hamba Allah, Muhammad, berdiri menyembahnya, melaksanakan salat Mereka, jin-jin, itu berdasarkan mengerumuninya Jin-jin takjub dan beriman kepada Al-Quran Al-Quran Surah Al-Jin ayat 1-2 dan 13 berkata Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar Lalu kami beriman kepadanya Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami Dan sesungguhnya ketika kami, jin, mendengar petunjuk Al-Quran Kami beriman kepadanya Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 31 berkata Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin Allah Muhammad sebagai sosok yang pembinasa Al-Quran Surah Fatir ayat 15-16 berkata Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru, untuk menggantikan kamu Allah Muhammad mengutus setan-setan Al-Quran Surah Mariam ayat 83 berkata Tidakkah engkau melihat, bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir, untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh Allah Muhammad adalah sebaik-baik pembalas tipu daya Al-Quran Surah Ali Imran ayat 54 berkata Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya Allah Muhammad sebagai sosok yang kejam Al-Quran Surah Fatir ayat 15-16 berkata Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di manapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong Karena beda keyakinan, Allah Muhammad kok memerintahkan umatnya membunuh orang? Ribuan tahun sebelumnya Allah Muhammad di mana dan kemana saja? Mengapa pada abad ke-7 Masahi tiba-tiba muncul dan langsung beringas? Mengapa jin atau iblis yang menjadi asal lusul dosa justru Allah Muhammad mengasihinya? Beberapa perbedaan mendasar lain antara Allah Muhammad dengan Allah Musa Iblis berjanji akan menjadikan kejahatan terasa indah Al-Quran Surah Al-Hijr, ayat 39 berkata Ia, iblis, berkata Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya Allah Muhammad juga menjadikan kejahatan terasa indah Al-Quran Surah An-Namah, ayat 4 berkata Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat Kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk Sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!